Jadi memang awalnya saya dapat laporan bahwa Tuzuya itu mau dibuka di tanggal 11 Maret kemarin. Lalu ketika 11 Maret itu saya berpikir apakah memang mereka ini sudah punya izin yang lengkap atau belum. Kemudian saya langsung menghubungi Kepala DPM PTSP BUSW ST. Jadi memang diakui untuk beberapa izin itu sudah ada tapi khusus persoalan PBG atau dulu namanya IMB itu masih terkendala dan sedang dibentuk tim oleh dinas Kota Padang. Lalu saya bilang waktu itu bagaimana dengan kajian lingkungannya, bagaimana dengan lalu lintasnya. Nah waktu itu beliau menyatakan Pak saya kewenangan saya untuk itu jawabnya sampai disini dulu tapi Bapak mungkin coba koordinasi dengan DLH. Saya kontak DLH memang dinyatakan kajian lingkungannya sedang diurus oleh tim dan kemudian saya juga telepon dinas perhubungan bagaimana dengan kondisi lalu lintasnya nanti kalau seandainya Suzuya ini buka sudah cukupkah tempat parkirnya yang akan tersedia lalu kemudian tidak akan menimbulkan kemacetan seperti dulu yang terjadi pada Minang Plaza atau yang di Minang Plaza ya yang punya Pak Pak Serial Koto. Pak Serial Koto. Nah lalu juga apakah kajiannya sudah matang atau belum. Nah mereka menyatakan waktu itu ini memang sedang ada Pak pertemuannya maraton. Nah kalau begitu saya minta sebagai anggota DPRD Padang kami melakukan pengawasan jangan dibuka dulu tanggal 11. Sehingga akhirnya tidak dibuka dulu soft consign-nya di tanggal 11. Lalu memang Pemko kemudian melakukan persiapan-persiapan percepatan. Nah saya orangnya karena dulunya latar belakang wartawan ya saya cuitkan saja di Facebook saya dan media sosial saya. Sebenarnya bukan ini saja masalah guru juga saya cuitkan, masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan Kota Padang dan berkait dengan tugas dan pokok dan fungsi saya sebagai anggota DPRD. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemko Padang ya saya cuitkan saja. Dan memang banyak yang sering menjadi berita dan viral di nekakat Kota Padang.